Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan uji coba jalur sepeda fase 2 dengan rute Fatmawati Jakarta Selatan hingga Sudiruan Jakarta Pusat. Selain itu, ada juga beberapa artis seperti Dimaseto, Dini Aminarti, Teko Wisnu, Ari Untung, dan Marcela Zalianti, serta masyarakat lainnya. Anies menyebut uji coba jalur sepeda fase 2 ini dimulai dari persimpangan lampu merah Fatmawati hingga duku atas. Asyiknya bila bersepeda berkeliling kota Jakarta Gerakan Jakarta ramah bersepeda. Jadi kita ingin membuat kota kita tersinta ini menjadi kota yang warganya merasakan suasana yang lebih membahagiakan. Kalau kita melihat ini sebuah trend-trend yang baik itu harus kita lanjutkan ya. Apalagi banyak sekali kelebihan dalam bersepeda ini. Ini namanya juga bicycle ya kan. Baik itu kebaikan. Sikil itu kaki, jadi kebaikan buat kaki kita juga. Bersepeda jadi trend ini banyak hal. Sampai kantor bisa lebih sehat. Kemudian orangnya juga lebih energi. Ditambah mengurangi banyaknya kedaran bermotor. Jadi lebih sehat lah. Bener-bener Jakarta akan mengawali trend yang baik untuk seluruh kota di Indonesia. Dia pastinya mengajak masyarakat semua untuk Ayo kita bersepeda, berjalan kaki. Tadi kita ngerasain sendiri tracknya enak banget. Ada beberapa tempat yang sudah steril. Jadi ayo kalau bukan kita yang meramaikan siapa lagi. Senang banget karena selain ini ada api kita sehat. Di mana kita bisa kumpul, kita bisa cilap kami. Menurutku naik sepeda itu juga suatu hal yang tidak hanya kita posenek buat sehatan. Tetapi efisiensi juga. Terus juga ketika jatah air juga nyamir naik sepeda. Di manis itu juga masih polusi. Masih ada jatah yang kurang. Jadi senang kalau memang dirisihkan ada jalur-jalur untuk sepeda. Yang mudah-mudahan jalur ini pelan-pelan bisa mayoritas bisa diisi oleh sepeda. Ya harapannya tentu di Jakarta ini bisa lebih banyak lagi dan diperpanjang lagi jalur-jalur untuk sepeda. Sehingga pengendaraan sepeda bisa jadi lebih banyak dibanding pengendaraan motor. Boleh karena secara polusi, secara efisiensi itu juga banyak yang lain. Selain juga kita tentunya ini bisa berbunuh dengan lebih seksualnya. Bersepeda kita ingin dorong bukan sebagai alat olahraga saja. Tapi bersepeda sebagai kegiatan transportasi. Hari ini kita bersepeda sejauh 23 km dari persimpangan Fatmawati, TB Sumatupang sampai dengan Bundaran AI. Kalau dengar 23 km rasanya jauh. Tapi kalau sudah dijalani sangat simpel bukan? Dan tidak terasa. Apalagi kalau jalan bersepedanya santai. Jadi kaki kita adalah alat transportasi yang semua kita miliki. Kita bisa berjalan kaki atau kita bisa bersepeda. Dua-duanya sehat dan dua-duanya tidak menyisakan polusi udara.